Halo Ibu Pintar Umumnya persalinan terjadi saat usia kehamilan sekitar 38-40 minggu Namun ada beberapa ibu hamil yang melahirkan saat usia kandungannya lebih dari itu Bahkan tak sedikit dari mereka yang sudah melampaui hari perkiraan lahir yang ditunggu oleh dokter Tapi tanda-tanda ingin melahirkan seperti kontraksi tak kunjung datang Nah Ibu Pintar, jika Ibu Pintar mengalami hal seperti di atas Apa yang harus Ibu Pintar lakukan? Ya di channel kali ini kami akan merangkumnya Tapi sebelumnya Ibu Pintar tak perlu panik ataupun cemas berlebihan Sebab ada beberapa cara alami yang dianggap dapat mempercepat proses persalinan Salah satunya adalah makanan Meski belum ada penelitian yang membahas terkait hal ini Tapi tak ada salahnya untuk Ibu mencoba Dari berbagai sumber berikut beberapa makanan yang dipercaya dapat mempercepat persalinan Yang telah dirangkum dari channel Ibu Pintar Apa saja? Tanten terus ya video ini sampai selesai Eits, tapi sebelumnya jangan lupa ya support terus channel ini Dengan cara mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya Agar channel Ibu Pintar lebih bersemangat lagi untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Buah nanas Siapa bilang Ibu hamil tidak boleh makan nanas Selama tidak berlebihan boleh kok Bu Nah Ibu Pintar kita perlu tahu bahwa nanas mengandung bromelain atau enzim aktif Yang dikenal karena kemampuannya untuk melembutkan cervix Sehingga merangsang kontraksi dan menstimulasi otor pulos rahim Yang dikenal untuk menginduksi persalinan Tapi pilihlah nanas yang segar ya Bu Bukan yang kalengan Karena nanas dalam kemasan biasanya cenderung memiliki kandungan bromelain yang kurang Namun perlu diingat pula jangan mengkonsumsi secara berlebihan Karena bisa menyebabkan diare 2. Bawang putih Nah selain sebagai bumbu dapur dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh Ternyata bawang putih adalah sumber yang bagus untuk menyembuhkan gangguan pencernaan Ini juga bagus untuk ibu yang mau induksi secara alami Oleh karena itu beberapa ibu selalu dianjurkan untuk makan 2 potong bawang putih setiap hari Dengan perut kosong untuk pencernaan yang lebih baik Ini juga bisa mempercepat gerakan usus yang membantu membersihkan rektum Bawang putih juga dapat meningkatkan gerakan yang menyebabkan kontraksi rahim dan menginduksi persalinan 3. Pepaya Hijau Pepaya Hijau mentah kaya akan enzim yang disebut papain dan dapat memicu kontraksi rahim Selain itu daun papaya mengandung lateks yang bertindak sebagai prostaglandin dan oksitoksin yang juga dapat merangsang kontraksi Perlu diingat semakin matang papaya maka semakin banyak papain yang hilang Itulah sebabnya mengkonsumsi papaya yang matang dianggap tak akan memberikan pengaruh apapun untuk mendorong persalinan 4. Minyak Jara Minyak jarak dipercaya dapat mempercepat kelahiran dan sebagai induksi alami Meskipun pada beberapa kasus dokter tidak menyarankan penggunaan minyak jarak Karena menyebabkan diare sehingga tidak nyaman di tengah persalinan Akan tetapi jika ibu mengkonsumsinya masih dalam batas wajar dan tidak berefek samping Ibu masih bisa menggunakannya 5. Akar Manis Lycoris Salah satu cara supaya ibu bisa segera melahirkan adalah mengkonsumsi lycoris atau akar manis Dalam sebuah penelitian dari American Journal of Epidemiology di tahun 2002 menemukan bahwa akar manis punya kandungan glikirizin Dan kandungan inilah yang bisa bereaksi dengan enzim lainnya untuk mendukung dan mempercepat proses persalinan Tapi ibu juga harus perhatikan takarannya ya Karena jika dikonsumsi kebanyakan akan berujung pada efek samping yang bisa membahayakan janin dalam kandungan Dan konsultasikan dahulu dengan dokter jika ibu ingin mengkonsumsi akar manis ini 6. Buah Kurma Dengan mengkonsumsi buah kurma menjelang hari perkiraan lahir HPL Ibu akan meningkatkan kesempatan untuk melakukan persalinan tepat waktu Ibu dianjurkan untuk makan kurma 1 butir setiap hari selama 4 minggu Sebelum hari perkiraan lahir untuk persalinan normal dan lebih kecil kemungkinan untuk diinduksi Sebenarnya apa sih yang terkandung di dalam kurma sehingga menjadikannya sebagai makanan agar cepat kontraksi Nah para peneliti mengacu pada banyak teori soal hal ini Namun kandungan gula sederhana yang ada dalam kurma memungkinkan cadangan energi lebih banyak untuk ibu selama proses persalinan Selain itu senyawa tanin pada kurma kemungkinan menyebabkan kontraksi rahim jadi lebih efektif Kandungan dalam buah kurma juga membantu meningkatkan jumlah reseptor oksitoksin Sehingga otot rahim lebih efektif dalam respon oksitoksin selama persalinan Meski dalam penelitian tersebut menggunakan kurma mazati Namun kurma jenis lain pun bisa ibu konsumsi seperti misalnya kurma azwa dan lainnya Meskipun persalinan adalah proses alami dan harus terjadi secara alami Namun makanan ini dapat membantu memulai proses persalinan terjadi sedikit lebih awal Cara terbaik untuk persalinan yang aman adalah memiliki diet bergisi yang baik pada waktu yang tepat Penting juga untuk tersenyum dan mengurangi stres Sehingga janin ibu dapat mudah melewati jalan lahirnya tanpa hambatan Dan ibu pintar juga perlu tahu penting untuk diingat bahwa kondisi setiap ibu hamil berbeda-beda Jadi pastikan ibu telah berkonsultasi tentang berbagai macam makanan ini terlebih dahulu pada dokter sebelum mengkonsumsinya Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya ibu pintar Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya